Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di reklamasi itu setelah kami mendapatkan relis dari planning Dari grupnya tadi Pak Rizal Setelah diserahkan Kemudian di assessment dulu sama orang geotek ya Assessment dulu kestabilan lininya Lokasinya Kemudian ada pembentukan lahan Pembentukan contouring Reslog namanya Di reslog itu Dibentuk bukit Kayak lapangan golf lah ya Kemudian Setelah contouring Ada topsoiling Setelah topsoiling itu Ada pembentukan Dainase Gimana Aliran permukaan itu Kita Bikinkan contour drain Contour drain itu seperti Ini nih Ini nih Contour drainnya Sekitar jarak-jarak 10 meter nih Jadi Drainase Iya Kayak di Di sawah itu Tidak Kalau transferring itu Dia bukit tinggi Di teras Kalau ini kayak guludan Guludannya Kalau di sawah itu kayak pematang-pematang Nah itu Untuk Mengurangi erosi permukaan Kemudian Guludannya itu Disambungkan ke drainase Jadi airnya kan lari ke drainase Ya Setelah ada drainase Kemudian kita Di sini Di Reslop itu Ada pembuatan lubang Lubang tanam itu Satu hektare itu 714 Kemudian jarak antar lubangnya itu 3,5 x 4 Jadi Total tanaman dalam satu hektare itu Ada 714 Kemudian Setelah 714 Kemudian Kita ada Dua tahap kan itu Kalau reklamasi Ada tanaman Copper crop Penutup Permukaan untuk Mengurangi erosi Kemudian ada pohonnya Ini ada kelihatannya Pohon Ini kompos Copper crop itu Dia butuh Bahan organik Untuk tumbuh Nah itulah kompos Bahan organiknya Kemudian di lubang tanam ini Kita kasih juga pupuk urea TSP KCL Ada juga Junhon Nah setelah menanam Itu ada perawatan lagi Perawatannya Seperti ini Keliharannya 6 bulan Kita rawat 1 tahun Kita rawat Sampai umur 2 tahun Nah setelah umur 2 tahun Anggaplah sudah tumbuh Semua ya Masuk lagi Pengayaan Pengayaan itu Ada tanaman lokalnya Kayak eboni Agatis Betau Dan lain sebagainya Ada sekitar 22 jenis Tanaman lokal Yang sudah kita tanam Nah Itu sudah Terjadi seperti ini Ecosistem yang sudah Mandiri dan berkembang Setelah umur 2 tahun ya Selamat menikmati Selamat menikmati Mas, jempolnya mas, ibu Aduh ke sini bu Terima kasih